Kuasa hukum terdakwa Kuatma'ruf, Irwan Irawan, mengatakan bahwa kelainnya tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Irwan, Kuatma'ruf telah mencoba untuk melakukan klarifikasi perihal dugaan pelecehan terhadap ex-istri ex-kadi Perpampolri Ferry Sambu tersebut, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Brigadir Nofrian Syahyo Sohuta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkan Irwan selesai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November. Bahkan Kuatma'ruf telah dua kali mencoba bertemu dengan Brigadir J untuk mengonfirmasi dugaan adanya pelecehan terhadap Putri Candrawati. Namun Brigadir J selalu meninggalkan tempat saat Kuatma'ruf menanyakan hal itu secara langsung. Sementara itu dalam persidangan Kuatma'ruf memberikan klarifikasi soal pengancaman terhadap korban. Pengancaman itu terkait Kuat yang melarang Brigadir J tidak naik satu langkah ke lantai dua saat Putri tergeletak di depan kamar mandi di rumah Magelang, Jawa Tengah. Majelis Hakim bertanya kepada Kuat apakah keterangan saksi yang dihadirkan sesuai fakta atau tidak. Menurut Kuat, ada beberapa keterangan saksi yang menurutnya tidak benar. Kuat kemudian menjelaskan ada keterangan yang salah dari Susi soal naik satu langkah. Kuat mengatakan ia tak pernah mengatakan dengan kalimat jangan naik satu langkah lagi kepada Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Kuatma'ruf didakau melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosotabara Taliyas Pririr J bersama-sama dengan Ferdi Sambu, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, dan juga Riki Rizal. Dalam dakauan disebutkan, Barada Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambu. Perisian pembunuhan tersebut disebut terjadi seusai istri Ferdi Sambu, Putri Candrawati, mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, Ferdi Sambu marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Riki Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuatma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambu di Kompleks Mori Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Kuatma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jumto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Kuatma'ruf sumpah ditanyakan, cuma ada dua hal. Pertama, si Kuatma'ruf ini menyerar ketika Yusua mau naik menjelaskan, dan kemudian tidak di datangi oleh si Kuatma'ruf, pergi lagi si Yusua ini. Nah, terulang lagi peristiwaan sama, mau datang lagi si Yusua sambil menangis, dan mau menjelaskan sesuatu, tapi ketika tidak di datangi oleh Kuatma'ruf, dia meninggalkan tempat tadi, meninggalkan tempat itu, namatnya dia pergi gitu. Sebenarnya, buat orang-orang nggak tahu ya peristiwa-istiwa yang terjadi? Tidak sama sekali tahu. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar, di depan kamar, tersiletak di pakaian... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!